Kilometernya ini Duler-duler Tahu sudah selesai itu Berani berapa mas? Berikutnya Juga mempengaruhi pastinya Sekitar seperti itu Oke Nanti sekitar itu tadi Anakidong Rumah soeng wangi Teguh Hayu luputa ing lorong Luputa bilahi kabe Jangan lupa subscribe Yugi's channel Mantap Oke Selamat menikmati 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 video terbaru dari yogis channel oke munggo dulur dan jangan lupa dulur sebar sebanyak mungkin video yogis semoga bermanfaat tentunya barokah amin sepertinya yang sebelah timur sudah siap tinggal mengerjakan yang sebelah barat nanti kita tanyakan sakumpomo burungan per meternya berapa kita nanti sambil seperti inilah bentuknya ini satu long ukuran 3 meter oke ini perwakilan dari tukangnya sepertinya memang yo sibuk itu assalamualaikum mas assalamualaikum assalamualaikum oke munggo dan ganggu sekedap yang awet munggo kalian gini mas ini ada pertanyaan juga request dari sedulur jadi seumpama mas ini ya jadi umpomo jenengan karo konco-konco mborong itu kayu pokoknya roh dadilah kayaknya omong gitu loh kayu jenengan kesemuanya jenengan tentunya juga tenaga pasti jenengan itu per meter atau per plong gini mas ukuran gini itu kira-nya plong jadi plong gini 3 meter ya itu seumpama mas ya bentuk E seperti ini ini ada pertanyaan 3 meternya ini dulur-dulur tahu sudah selesai itu berani berapa mas bajetnya kita tunggu kita tunggu lihat bahannya seperti ini Pak Win jadi seumpama ini ada pertanyaan seumpama dulur itu mempertanyakan mas aku seumpama gawih kandang koyota ejek cmf satu plong ini kan ukurannya 3 meter ya mas jadi 3 meter itu semua jenengan sama rekan-rekan pokoknya kalau ini budget kira-kira arah-arah biar kalau satu ini 3 meter ini tanpa fondasi kayu pokoknya kayu yang atas itu kurang lebih 13 15 13 13 15 mas ya itu ini dulur jadi mas nya ini alhamdulillah berani langsung ngomong tengjenengan kepada panjenengan kesemuanya lewat yogis channel karena kemarin banyak yang request mempertanyakan jadi saumpomo mas yogis saya membuat kandang ukuran kayu nah dan bentuknya seperti kepunyaan jack cmf itu borongan berani berapa gitu harga setandar kayunya yang dipakai apa yang dipakai yang dipakai lebih akhirnya lebih lagi kalau ini kan dibilang standar bisa dibilang ke atas juga bisa oh gitu pokoknya antara 13 15 mas mingga nanti kayu kalaupun coro arah-arah kan seruh dulur-duluran gitu toh coro klir ya ben ngubungi langsung kenjenengan kan tinggal pilih kayunya apa kan gitu ya betul oleh itulah dulur jadi ini sudah saya tanyakan langsung kepada beliau kondangnya kondang jaduknya jaduk pak tukang dari gunung kidul jadi itulah sekitar 13 15 satu plong dulur jadi seperti ini satu plong itu pintunya dua ya mas jadi dua kamar ini senggat ya seperti ini ini satu tempat makan ini jadi dua kamar jadi sak pakanan ini jadi dua kamar nanti saya tunjukkan mas min ya biar setel ukurannya ketebalannya kayu kan ini 3 cm semua yang ini paling berat sekali lagi dulur itulah jawaban langsung dari perwakilan kondangnya kondang jaduknya jaduk pak tukang juga pemborong dari rekan kita gunung kidul litar selatan jadi ukuran 3 meter dulur ini pintu yang samping coba masuk seperti ini jadi 1 meter setengah 3 meter dibagi 2 1 meter setengah ya mas win sekitar ini ada pembatasnya seperti ini itu yang ruangan satu itu pembatas soko yang sutara ini umpoh ini lor dan biar ketil seperti ini yang paling sulit masuk itu tanpa kuda kuda masuk ke dalam ini langsung baut betul betul inilah dulur ini ditunjukkan langsung oleh mas pin jadi tanpa kuda kuda dulur jadi langsung masuk ke situ betul ini ini seperti inilah dulur ini keadaan di dalam sekali lagi dulur menjawab pertanyaan dari dulur dulur yang kemarin mau bertanya kepada yogis channel mas saumpomo aku gawe kandang ya tau ukurannya kayu modele juga sama persis dengan jack cmf itu piro ini tadi sudah dijawab itu jadi 3 meter itu ukurannya seperti itu dulur kerek ngeping nih jenengan itu tadi sudah dijawab oleh beliaunya jadi arah-arah yotelulas yang limolas nanti karena tinggal jenengan milih jenis kayunya apa jadi umpomo petong seorang ini bisa babati dulu seorang mengetok pringori rancang-rancak bisa rinci sampai langsung hubungi mas telponnya jadi seorang pengetahuan pengen 2 plong 6 meter akan pasti dari sini pinggir ini 3 meter ke situ tambah lagi 1 plong 6 meter yotel searah-arah cepat 2 telung puluh seperti itulah jadi kalkulasinya tekan-tekan itu seperti itu pakai bahan yang standar lebih ringan itulah dulur jadi seumpum menjenengan itu nanti penak petong langsung dengan emas winnya nanti jenis kayunya apa ukurannya pokoknya sudah standar itu aja nanti kan pasti lebih lebih murah seperti itu dulur ini semuanya memang kondangnya kondang dulur daduk nya daduk kabel bisa nyandak kayu seperti itu monggo ikuti yogis terus kita review yang lebih detail lebih jelas jadi mohon maaf kalaupun kata-kata yogis berulang-ulang atau video yogis berulang-ulang karena ada juga permintaan dari dulur kita suruh berusaha sedetail mungkin menunjukkan menunjukkan kepada panjenengan sedoyo jadi ini tadi sudah saya tanyakan ini belabak untuk pakan pakan itu ya sampingnya pakai kayak ini seperti itu jenisnya memang yang ditanyakan jenisnya seperti ini modelnya nanti masalah kayu maswin biar konsultasi jenengan langsung karena nanti jenis kayu juga mempengaruhi kalau maswin harga kan gitu ketebalannya kayu juga mempengaruhi pastinya sekitar seperti itu ukuran kayu nanti sekitar itu tadi kalau harganya kayu lebih tebalannya lebih tipis lagi betul betul itulah dulur jadi apa yang dikatakan oleh pak tukangnya pak pemborongnya seperti itu jadi dari soko pinggir nah soko yang itu itu ukurannya 3 meter tadi jadi 2 pintu jadi 3 meter itu jadi 2 pintu dulur ini pintu yang pinggir oke nah seperti ini kita langsung ke pintu yang satunya seperti ini nah tuh nanti nanti panjangan bisa langsung kontek kontek hubungi pak tukangnya nah aku njalo ukurannya kayu kaya 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 kandang jack model kaya kandang jack itu tadi jadi kalau cuma kayu ini lain dengan pundasi dulur pokoknya pundasi sudah siap dulur mengerjakan kayu dan menyuplai kayunya itu arah-arah ukuran selung meter 13 sampai 15 seperti itu dulu poma gawe 5 plong ya tinggal mengalihkan poma gawe 2 plong tinggal mengalihkan oke itu harga sekitu belum termasuk ongkir harga sekitu belum termasuk ongkir ongkir kirim lagi nanti lebih jauh kan ongkir betul betul nanti itulah dulur nanti kan enak poma jenengan dalam luar provinsi nanti dicatok rumah dulur dulur nanti tinggal kirim ke sana sudah tinggal ngedek nanti petong transport perang kerja bahan sudah disiapkan nanti nanti manggil teman-teman ini juga bisa kalau full kayu dari sana juga bisa itulah banyak pilihan dulur jadi memang kalau mas Jack ini semua bahan disiapkan masih ya jadi tinggal tenaga bolong kerja itu itu mampu 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 dulur dulur kuih jaluk sak kayu tetap iso seperti itu dulur sesuai permukaan nanti tinggal petong jenengan dalem meh pundi rumahnya mana nanti petong langsung kepada pak tukangnya gitu ya sukses selalu mas win seperti itu jadi seperti ini pak insyaallah ini pekerjaannya wong sitok nyandak sakplong sakplong lor nah jadi ini cepat nah ini kondangnya kondang masih muda sekali ya sudah hahaha wes ini kondangnya kondang ya jaduknya jaduk nah ini lor tapi ini mulai cepat jadi ini wong sitok ngayai sak sitok ini masih 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 nyandak karena jangan cepat nah ini aku 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 oke dulur terima kasih telah mengikuti yogis channel dan itulah tadi jawaban dari yogis channel mengenai berapa budget seumpama panjenengan sudoyo membuat kandang ukuran 3 meter kayunya ukurannya seperti ini modelnya seperti ini sudah terjawab langsung oleh perwakilan mas tukangnya pak tukangnya jadi kalau pun panjenengan belum jelas lebih detail lagi hubungi ke pak tukangnya untuk petong selangsung yang pak tukangnya ke Jack CMF juga bisa itu konsultasi musawaroh Jack aku kan gitu enak tambah pokoknya tambah sedulur sedulur banyak mis orang mungkin lebih keluhan kan kalau semuanya Jack CMF tapi sayang Jack CMF ini tadi sekali lagi tidak di rumah jadi tidak apa-apa yang terpenting pertanyaan dari dulur-dulur sudah saya tanyakan langsung ke pak tukangnya sekali lagi budgetnya sekitar 13-15 juta jenengan mesuruh jadi jadi tinggal persiapan pondasi tok kayu beserta semuanya sudah disuplai oleh pak tukangnya umpoh sama nyepahi kayu bahan-bahan kesemuanya sampai dari nol dari pembuatan pondasi sampai finish kandangnya juga bisa begitu jadi melayani borong kerja juga melayani borong kesemuanya juga bisa oke sekali lagi terima kasih ya dulur telah mengikuti yogis channel sekali lagi semoga video yogis bermanfaat bermanfaat bagi kesemuanya barokah amin amin ya robbal alamin oke langsung dari kandang sakirah kiabeng jack tmf sebelah timur yogis melaporkan untuk panjangan kesemuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati